Halo guys, kembali lagi di channel gue Kali ini gue mau kasih tips untuk merawat mesin mobil agar Simple, gak harus ke bengkel Dan itu biasa dilakuin di garis kali atau seminggu sekali lah Oke, kita langsung aja lihat video berikut ini Simple, cukup sediakan kunci mobil agar Lalu sediakan lap atau tisu yang pastinya yang bersih Dan pintu mobil jangan lupa dibuka, nanti gak bisa masuk Lalu cari tuas untuk membuka cup mesin angga Cari lokasi dipstick untuk pengecekan ketinggian oli Ya biasanya disitu ada tangganya Lalu dicek ketinggian olinya apakah kurang dari titik yang sudah ditanggai oleh dipstick tersebut Apabila kurang, segera melakukan pengisian oli anda di bengkel terdekat Lalu bila ketinggian oli anda masih dalam batas normal Segera lakukan pengecekan sudah berapa kilometer dari penggantian oli sebelumnya Lalu untuk mobil transmisi metrik Tuas dipsticknya mungkin ada di bagian bawah Untuk mobil ini kita pun sama seperti pengecekan untuk oli mesin Kita lihat di ukuran dipsticknya Apakah kurang atau masih dalam ukuran yang normal Yang biasanya untuk ganti oli udah pasti kalau metrik sekalian sama ganti oli metrik Lalu jangan lupa untuk mengganti filter olinya ya Untuk pengecekan aki kita bisa lihat ada tangga warna biru Itu berarti aki yang masih baik dan putih Aki yang kurang serum dan merah Aki yang harus segera diganti Segera kunjungi bengkel terdekat di rumah anda Lalu kita nyalakan mesin mobilnya Dan untuk memangaskan mesin mobil itu tidak terlalu lama Kita lihat dari RPM sudah turun Mungkin kisaran 800 atau 900 Jangan terlalu lama untuk memanaskan mobil Karena akan menyebabkan konsumsi bahan bakar anda lebih boros Seperti saja tips simple dari Autotips Jangan lupa klik tombol subscribe Apabila kalian belum subscribe atau berlanggan-langgan Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya